Apa kabar semuanya? Kembali bersama kami The Legion. Jika ada dari kalian yang mungkin ingin melakukan live streaming atau melekam layar laptop dan PC kalian, tapi kalian bingung menggunakan software apa dan bagaimana men-settingnya, maka tonton video ini sampai habis. Di video ini saya akan menggunakan software OBS. Software yang banyak digunakan oleh para konten kreator, dari konten kreator kecil maupun konten kreator besar. Bagaimana cara men-settingnya? Ikutin saya saja. Pertama kita pilih scene. Setelah pilih scene, kita akan masuk ke source atau sumber. Source atau sumber ini adalah media yang nanti akan ditampilkan pada layar lekaman kita. Cara menambahkannya, klik logo plus ini. Kita di-klik. Bisa kalian lihat, disini adalah media yang nanti akan bisa ditambahkan dan muncul di layar lekaman kita. Tapi yang utama adalah display capture, atau bisa juga kalian menggunakan game capture jika kalian ingin merekam layar Windows game yang sedang kalian mainkan, atau Windows capture jika kalian ingin merekam layar Windows tertentu, seperti Chrome, Opera, atau Media Player. Tapi secara saya pribadi sih, saya lebih memilih display capture. Kenapa saya pilih display capture? Karena untuk game capture dan Windows capture, dia kadang suka mengalami masalah black screen. Dan meskipun sudah coba saya otak-atik beberapa kali, tetap susah untuk memperbaiki masalah black screen-nya. Dan itu kadang terjadi di beberapa game tertentu, dan juga di beberapa VGA card model lama. Makanya saya memilih display capture, di mana itu akan menangkap semua tampilan layar yang ada. Jadi dia itu merekam nggak Windows tertentu atau aplikasi tertentu yang sedang dibuka. Dia benar-benar menangkap tampilan layar yang ditampilkan yang benar-benar dimonitor. Setelah kalian pilih media yang sudah diinginkan display capture seperti ini, bisa kalian lihat. Jika sudah seperti ini, dan tidak ada masalah soal black screen, maka dari itu kita masuk ke setting. Tapi sebelum kita masuk ke setting dan memberikan tutorial lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung terus kami di link yang ada pada video. Jika sudah, maka mari kita lanjut ke menu setting. Nah, di menu setting ini ada beberapa tampilan seperti general, stream, output, audio, video, hotkey, dan advanced. Di menu stream, di sini buat kalian yang ingin live streaming, terutama di platform YouTube, kalian bisa langsung mengkoneksikan akunya saja, seperti yang saya lakukan ini, tanpa harus meng-copy paste stream key-nya, jadi bisa kalian login. Jadi kalian live streaming tinggal langsung live saja, tanpa harus bolak-balik Windows, copy paste stream key. Untuk output, di sini ada beberapa menu seperti streaming, recording, audio, dan replay buffer. Nah, kita masuk ke menu streaming dulu. Bisa kalian, kalian bisa copy saja tampilan setting yang milik saya ini, bisa di-pause videonya dan copy semua setting-nya. Tapi untuk soal bitrate, buat kalian yang memiliki speed internet, cuma 15 mbps atau di bawah 15 mbps, saya rekomendasikan setting bitrate-nya di angka 6.000 mbps, seperti saya ini. Tapi jika speed internet kalian itu ada di angka 25 mbps atau lebih, mungkin kalian bisa setting bitrate-nya di angka 8.000-10.000 mbps. Nah, setelah selesai, kita masuk ke menu recording. Di menu recording ini, pilih tipe-nya standar. Sisanya kalian bisa pilih copy paste saja, seperti settingan yang saya tampilkan di sini. Tapi untuk encorder, buat kalian yang memiliki VGA discrete NVIDIA, kalian bisa pilih sama seperti saya ini. Tapi jika kalian memiliki VGA discrete AMD, kalian bisa pilih AMD, kalau tidak salah ada deh, muncul. Kalau misalkan VGA discrete kalian AMD, di sini ada pilihan buat AMD. Tapi jika kalian menggunakan VGA integrated atau bawaan CPU, kalian bisa pilih yang X264 ini. Setelah kalian pilih encoder-nya, kita masuk ke bitrate. Buat low-end PC, saya rekomendasikan setting bitrate-nya di angka 4000-6000 mbps. Nah, kalau buat di yang mid-end PC, saya rekomendasikan di angka 8000 atau 10.000 mbps, seperti yang saya lakukan. Buat preset-nya itu max performance dan profile-nya high. Kalian bisa copy saja lah setting-nya ini, sama seperti saya. Sekarang kita masuk ke audio. Di sini audio, setting yang standar 320 semua. Kalau saya setting, replay buffer, saya kurang tahu. Saya soalnya tidak pakai keinginian, tidak pakai replay buffer. Jadi saya kurang tahu buat soal setting-nya. Sekarang kita masuk ke audio. Nah, setting-nya sama seperti ini saja. Sample rate dan channel-nya. Default. Untuk deks. Nah, di sini untuk desktop audio dan mic-nya itu. Kalian bisa pilih sumber dari yang tertentu. Atau mungkin bisa kalian pilih secara default. Oke, itu saja. Sekarang kita ke video. Di sini ada basic canvas resolusi. Ada juga output scale resolusi. Downscale filter dan fps. Untuk output. Untuk low-end PC. Saya rasa sih lebih bagus di setting di 720. Output ini adalah hasil rekaman yang nanti selesai. Kalau yang atas, base canvas itu adalah resolusi yang ditangkap. Jadi, kalau yang atas ini, mengikuti resolusi layar saja. Jika layar kalian memiliki resolusi Full HD atau 1080, maka pilih 1080. Jika standar kayak 1366 x 768, ya pilih itu. Nah, yang di otak-atik yang bagian ini aja nih. Output scale. Downscale filter, pilih binar. Dan soal fps, setting saya di 30. Setelah itu, ya. Atau di advanced, pilih tenderer-nya itu di direct 11. Proses full HD-nya itu bisa di setting normal saja. Ya, tidak ada yang harus di atas-atak-atik lagi. Selain yang tadi ada di output, audio, dan video. Kalau sudah selesai, bisa kalian klik apply dan langsung oke. Oke, segitu saja video dari kami. Jika kalian menonton video ini dari awal sampai habis, dengan benar dan teliti, kalian pasti bisa men-setting settingan OBS-nya dengan cepat. Karena saya juga tidak lama-lama berbahasa-bahasi dalam menjelaskannya, kalian cukup copy-paste saja settingan yang sudah saya berikan tadi. Jadi, mungkin jika ada sedikit perubahan, tinggal dimodifikasi sedikit sesuai dengan spesifikasi komputer kalian. Oke Google, saatnya penutupan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.